Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita gak tambah muda. Buat lo yang nonton ini live, selamat datang, dan buat lo yang nonton ini recordnya, selamat datang. Nah, sambil nunggu yang lain, mungkin gue mau kasih tau dulu, kita bakalan nge-live apa hari ini? Kita bakal nge-live bahas tentang gimana sih cara bangun agency, terutama lebih ke arah social media agency, dan yang arah-arahnya ke Facebook Ads. Dan gue sekarang bawain teman gue, yang dia adalah seorang yang sudah cukup lama, 5 tahunan dari 2014 dia punya nama agency-nya Advertisa, dan sudah ini ya, sudah cukup dikenal banyak di dunia e-mers, internet marketers ya. Kita nge-cek koneksi nih, gue sambil lihat di Youtube koneksinya gimana. Oke, boleh dong yang lagi nonton, koneksi gue aman gak di komen dong? Ya, yang sholat-sholat dulu gak apa-apa. Monggo, monggo yang oke, yang nonton boleh di komen dong koneksi gue aman gak sama sekalian? Dari mana nih yang online-nya? Aman blur, patah-patah bang. Aman bang, aman bang. Oke, aman, reti aman. Ada yang ngadat-ngadat, udah bagus sekarang, oke. Gue juga sampe monitoring di Youtube sih nih. Oke, sambil nunggu yang lain dateng dulu. Absen dulu nih, pada di mana nih, pada dari mana tempat nonton live-nya, kotanya dari mana. Gue sambil bikin story dulu di Instagram. So, ayo buruan masuk ke live gue, karena gue bakal ngebahas gimana caranya bangun ahensi. Langsung masuk ke Youtube, udah ada Iqbal dan lain-lain. Oke, sambil nunggu. Wih, Cirebon. Sholat dulu, ya siap, sholat dulu gak apa-apa. Karena di Balikpavansi udah selesai maghribnya. Udah maghrib dari tadi. Oke, sambil nunggu. Yogyakarta, siap. Pasuruan Jawa Timur, mantap. Oke. Sip. Oke, gue udah aman nih. Banjar Negara, Pontianak, Subang, Cirebon, mantap. Ini kira-kira nungguin yang sholat, sholatnya kayaknya pada cepat-cepat nih. Siap, siap, siap. Tuban hadir, mantap. Onogiri, mantap. Oke. Onogiri, coy, siap. Oke, sambil nunggu juga. Siap. Oke, semenit lagi baru kita panggil. Live-nya bakalan di-save gak, Bang? Pertanyaannya, gue kalau bilang save, lu padahal nanti gak nonton sampai habis loh. Jadi kayaknya gue bilang aja, belum tahu di-save apa enggak. Oke, ini mohon maaf, mohon maaf nih ya kalau misalnya koneksinya agak sedikit turun karena entah kenapa di Balikpapan koneksi gak sekenceng di Jakarta. Oke, Bali hadir. Terus, Pontianak hadir. Kebumen hadir. Oke, tahu daerah Tuban gak? Tahu, Bang. Oke, dalam 30 detik lagi kita akan undang. The one and only, Iqbal Maulana ya. Oke. Pokoknya lu siapin catetan. Lu jangan ada distraction, HP lu silent. Lu catet apa yang mau kita omongin. Karena siapa tahu rejeki lu ada di agency nih. Bikin ahensi nih. Oke. Internet gue, mohon maaf ya. So, kita panggalkan langsung CEO of Advertisa Digital Agency, preferred partner dari Facebook Indonesia. Inilah, Iqbal Maulana. Halo, Bang. Halo, Halo. Halo, Bang Ogut. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Boleh lah, good aja, Bang. Jangan pakai Bang lah, Bang. Kan lebih tua elu. Elu lebih tua, Bang. Halo, semuanya. Keternyataan juga gue, tapi kan. Oke. Hari ini seger banget nih, Bang, kayaknya. Abis ini ya, abis hari Sabtu rada kendor kali ya, aktivitas. Ya, gitulah. Gak juga sih kalau hari Sabtu sekarang gue dari siang ada ngerjain sesuatu. Kerjaan yang kemarin belum selesai sih sebenarnya. Kerjaan yang kemarin belum selesai ya. Oke, oke. Sapa dulu dong teman Ogut, Bal. Halo teman Ogut. Ini ada, wah banyak juga ya. Tadi gue sempat ngeliat ada teman-teman dari kota-kota. Ada Pati, Tuban, ada, nih gue baca coba deh. Ada Cak Khoi, Tuban Hadir Bang. Ada Anang Kondret, Wonogiri, Mbak Reti, Jusrabaya. Wah, Pontianak juga dari Mazaki, Fahlevi. Ada yang Muhammad Al-Rashid, Bali. Banyak juga ya. Lumayan lah dari berbagai orang. Hai, Kaibahai juga. Banyak, banyak, banyak. Thank you buat teman-teman sekalian yang udah meluangkan waktu lah dengerin cuap-cuap dari kita berdua. Iya, ya mudah-mudahan hari ini kita bisa kasih banyak faedah dan manfaat ya buat teman-teman. Terutama buat teman-teman yang memang lagi pengen coba nih untuk berkarir di dunia perahensian. Karena kita cukup akan kupas. Ya, mungkin gak bisa terlalu dalam karena kita sejam ya live-nya. Tapi ya cukup bisa membuka lah pandangan apa yang harus dilakukan sih. Kayak gitu. Oke, so tanpa banyak bahasa-bahasi mungkin gue akan kenalin dulu Iqbal. Secara simple, pakai bahasa sederhana. Nanti mungkin baru Iqbal bisa jelasin. Kenalin ya, Iqbal boleh ya? Boleh, boleh. Kenalin diri lu sendiri. Ya, agak nge-freeze, sorry. Oke. Tes, udah lancar ya? Cek. Oh ya, udah lancar. Oke. Jadi, Iqbal ini adalah seorang agency owner. Dia seorang agency. Dan dia, simpelnya agency-nya ngiklan. Dan memang kesini juga gue tarik buat, karena banyak juga followers-follower gue yang mau bikin agency. Dan berawal jadi freelance content creator juga. Jadi, mungkin gue bisa bawa Iqbal untuk lebih kasih guidance. Kayak the next level of jadi content creator. Itu bisa apa aja. Nah, mungkin boleh, Iqbal. Kenalin diri deh, Iqbal. Versi lu biar lebih ini, lebih valid lah. Mau gue, Iqbal. Sama aja ya. Nah, jadi, thank you, Ogut. Gue mau kenalin diri dulu nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman internet marketer, mungkin udah mulai familiar dengan kata Iqbal Maulana, praktisi Facebook advertising. Tapi kalau secara general, masih belum banyak yang tahu juga. Jadi, sejak tahun 2014, gue ngebangun digital agency, namanya Advertisa Digital Agency. Ya, jadi CEO lah. See everything officer, ngerjain semuanya dulu sendiri. Terus pelan-pelan ngebantu teman-teman UKM, startup, brand, macem-macem. Sampai akhirnya di kondisi sekarang, di tahun 2020, sudah jadi preferred partner di Facebook Indonesia. Intinya ngapain itu bisa dibilang kayak agency-nya resmi dari Facebook. Jadi, dipilih dari ratusan agency, dipilih, difilter lagi, ikutin tes, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada di listing-nya si Facebook agency sebutannya. Kurang lebih sih gitu aja. Kalau misalnya dari klien, klien tuh kayak gimana? Ada yang UMKM, ada yang startup, ada yang brand. Mungkin kalau misalnya biar kebayang, ada Yayasan Rumah Zakat, Taman Impian Jaya Ancol, ada Detik, CNN, terus ada Eskrim Ice, apalagi ya. Kalau misalnya brand, paling itu kalau mau lebih lengkap ada di website Avertisan.id. Gitu aja lah kenalannya. Gimana lanjut aja? Oke, oke. Onggo, oke. Jadi gini, Bal. Mungkin orang masih belum pada ngeh banget tentang agency. Agency agency, agency ya kan? Nah, kan lu bilang lu agency digital yang udah jadi listing di Facebook. Iya. Nah, kalau detailnya tuh sebenarnya kerjaan lu tuh ngapain sih, Bal? Maksudnya, simpelnya, misalnya ada klien datang ke lu nih. Orang kan taunya agensi tuh klien datang ke lu. Nah, klien itu minta diapain? Dan lu ngapain? Hasil akhirnya tuh apa? Singkatnya, kalau sederhana, kalau ada orang tanya agency itu apa, apalagi khusus gue ya, gue kan digital agency khusus periklanan Facebook Ads. Gue biasa nyederhanainya bilangnya kayak biro iklan aja, yang biasa dipasang di korana, gue pasangnya di social media. Sering kan? Ada yang baru apa ya, masih pemula nanya itu agency ngapain sih kerjaannya? Ya kayak tadi, gue sebenarnya masangin iklan di Facebook dan Instagram, bisnis-bisnisnya. Gampangnya kayak gitu. Tapi kalau mau lebih detail, ya gue gak cuma sekedar pasang iklan. Jadi gue sampai riset dulu tentang bisnisnya dia seperti apa. Terus udah di riset tentang bisnisnya mau seperti apa. Kita ngegali brief dari klien, baru kita bantu untuk jualin lah biasanya. Jualan di Facebook ataupun di Instagram. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara teknikal yang gue kerjain, dari setup iklannya, terus maintenance, terus dioptimasi, sampai akhirnya kasih report ke klien per bulannya. Gitu kalau garis besar agency-nya. Kalau gue sendiri, kalau di kantor, ya gue ngurusin tim aja. Kondisinya sekarang gue bikin strategi jangka panjang dari klien. Gue yang supervisi, gue ngeliat masih dashboard iklan yang berjalan dari Facebook dan Instagram. Dan gue cek-cekin klien untuk monitoring gitu. Oke, oke. Jadi gitu ya. Gue juga gak jelasin sebuah digital agency yang ngiklan tuh emang harus pakai analogi yang ngiklan di koran. Iya. Cuman kalau mungkin kalau digital agency, itu gak cuma sampai ngiklan doang. Kalau kayak offline-nya kan zaman dulu, itu cuma yang penting udah muncul di koran tertentu. Nah, selanjutnya dilihat berapa dan lain-lainnya, itu gak di-report kan. Betul. Itu kayak kalau misalnya bureau agency yang lama kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah di digital, karena kita bisa track juga dari digital tersebut, itu bisa di-report ke kliennya. Nah, sekarang ini banyak banget nih Bal, istilah-istilah tentang agency. Macem-macem nih. Ada creative agency, ada digital agency, ada social media marketing agency, dan ada lagi production house. Beda-beda memang. Bedanya itu apa sih Bal? Kalau misalnya gampangnya, itu job desknya jelas beda. Scoop of worknya beda. SOW lah kita sebutannya. Tadi yang pertama, creative agency. Creative agency itu lebih ke hal-hal yang berbau kreatif, tapi belum tentu sampai ke syutingnya. Jadi kalau misalnya kreatif agency, mungkin yang kepikirin idenya aja. Terus yang konsepin brandingnya seperti apa, itu masuk area kreatif agency. Terus ada lagi tadi lu sebut PH. PH kan lebih deket untuk syuting, siaran televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu PH. Biasanya kreatif agency kerjasama sama PH untuk bikin TVC. Ataupun ya kalau sekarang mobile TVC. Beda kalau untuk digital agency. Digital agency ada juga yang itu kayak holdingnya, yang ngurusin di dalamnya ada kreatif agency, ada PH, ada performance marketing agency, ada social media marketing agency. itu memang beda-beda. Tapi satu kesamaannya di situ, mereka yang ngerjain permintaan dari klien, service. Tapi memang beda. Scoop of worknya. Ada yang ngurusin idenya aja, ada yang ngurusin placementnya aja. Digital agency itu ngomongnya placement. Jadi kalau misalnya kita sebut digital agency, digital itu kan macam-macam. Bisa ke social media, bisa ke search engine, bisa juga ke videotron sebenarnya kalau kita ngomong digital agency. Karena kan videotron juga digital. Tapi kebanyakan di kondisi sekarang, kalau kita nyebut digital agency, hal-hal yang berkaitan dengan internet aja. Jadi ya munculnya yang tadi gue bilang, ada di social media, di Google misalnya, di Facebook, Instagram, di TikTok juga mungkin gitu. Jadi ya memang beda-beda dari Scoop of work gitu deh. Gimana, gimana. Oke. Jadi kalau bisa dibilang, digital agency itu ibarat kata the whole-nya gitu ya. Payungnya gitu ya. Untuk ngerjain proyek-proyeknya digital. Tapi... Putus-putus. Internet gue. Agak delay dikit. Tuh, aduh. Oke. Tes, tes. Udah lancar udah gue monitor di YouTube. Coba. Oke. Oke. Bentar. Udah? Maaf ya teman-teman ya. Ini gue gak tau kenapa. Di balik papan internet gak ada yang kenceng kayak di Jakarta. Entah kenapa. Kayaknya Jakarta dong. Oke. Nah. Kalau udah... Udah... Muter mulu. Udah lancar? Lancar? Tes. Oh my god. Buffering. Buffering. Buffering ya? Buffering. Bentar, bentar, bentar. Coba. Kita cek. Tes. Nah, tuh tuh. Sambil nungguin Oh good. Gue patah. Gimana nih? Gue patah-patah ya. Patah-patah. kalau close dulu gue sambil bacain. Mungkin ada yang mau nanya dulu sambil nungguin si Oh good. Bener di internetnya. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya berkaitan dengan agensi. Mungkin bisa langsung berikan komentar di YouTube-nya. Oke. Ini saya cek ya sekarang live comment YouTube. Oh, ini mulai ada pertanyaan. Ini sambil nunggu Oh good. Mungkin 5 menitan. Ini dia. Oke. Nah, buka. Dari Mas Fauzan Ramdhani. Mas Iqbal basic ilmunya komunikasi atau DKV? Saya lulusan SMA. Jadi gak ambil kuliah. Awalnya bener-bener belajar secara otodidak. Tapi memang cita-citanya dulu waktu SMA pengen kuliahnya DKV. Karena demen desain komunikasi secara visual. Dari SMA, bukan dari SMA bahkan. Dari SMP. Udah mulai jualan jasa desain logo. Sebenarnya dari situ nyobain aja. Iseng-iseng edit logo. Terus mulai di SMA. Jadi, apa namanya. Seksi urusan pensi. Dulu sempat jadi OSIS juga. Dan ngurusin tentang manajemen acara. Kalau misalnya di sekolah. Jadi terus ngobrol sama klien lah bahasanya. Karena kan sebagai OSIS juga kadang-kadang minta proposal ke brand-brand. Jadi saya yang bikin. Saya bikinin layoutnya untuk acara. Terus minta bantuan dana lah. Kepara sponsor-sponsor. Dari situ skillnya juga kasa. Karena dulu saya basicnya memang radio juga. Radio sekolah. Dulu sempat jadi ketua jurnalistik. Jadi memang belajarnya dari SMP, dari SMA. Terus pas mau lulus dari SMA. Rencana mau ngambil DKV. Tidak kesampean. Gara-gara belum ada budget lah. Akhirnya belajar otodidak. Bikin toko online. Dulu juga sempat nyambi untuk kerja di Warnet. Yang penting ada komputer, ada internet lancar. Dulu pikiran utamanya sama main game. Baru di situ belajar untuk bikin website dulu. Bahkan dulu. Jadi nyobain bikin website yang simple. Terus mulai promosiin ke teman-teman. Ini mau enggak gue bikinin website gitu. Dari situ mulai berkembang. Ya pelan-pelan sampai sekarang sih. Jadi kalau misalnya basicnya apa. Ya basicnya komunikasi mungkin. Atau DKV. Karena memang benar-benar otodidak. Jadi enggak ngambil ilmu pasti dari kampus atau kuliah. Oke kita lanjut. Nih dari kita pasti sukses. Sukses. Ada enggak mas agency yang mencakup semuanya? Ada. Jadi di Indonesia ada big five agency. Yang ngurusin semuanya. Jadi digital agency. Dan ya. Semuanya dari hulu ke hilir. Dia yang ngerjain itu ada. Gitu. Nah si Ogut udah muncul lagi deh. Halo. Gue udah restart wifi dan tetap masih ngadet-ngadet coy. Aduh. Oke oke oke. Gue udah restart wifi tapi masih tetap ngadet-ngadet. Jadi yaudah kita lanjut. Lanjut aja. Nanti mungkin terakhir kita baca ini. Oke. Sips. Jadi terakhir tadi gue udah bahas sama Iqbal tentang berbedaan istilah-istilah yang ada di dunia. Jasa-jasa semacam digital agency gitu ya. Iya. Jadi kalau yang tadi gue simpulkan digital agency tuh lebih ke arah placementnya. Itu lebih ke arah ke holdingnya atasnya. Terus nanti baru ada lagi social media agency itu yang lebih ke arah social media ngurusin sosped aja. Ada lagi nanti yang search engine. Ada lagi pecahannya lagi yang mungkin Facebook ads. Facebook ads itu maksudnya performance base ya. Performance base agency ya. Ada yang ambilnya memang Facebook agency. Facebook agency tuh sampai ngerjain marketingnya. Maksudnya bikin konten. Terus ya manage, bener-bener manage bisnisnya. Fan page-nya dirapihin, Instagram-nya dirapihin, atau dijawabin komentarnya. Tapi kalau gue sendiri, gue ngambilin performance base agency. Gue ya fokusnya ke advertising-nya aja. Jadi kan Facebook ads itu intinya itu Facebook gitu. Facebook network. Nah, dari Facebook network itu ada Facebook marketing, ada Facebook advertising. Nah, gue ngambil pecahan niche itu. Yaitu Facebook advertising aja. Jadi gue gak ngerjain pembuatan konten, gue gak ngerjain untuk design layout social media-nya. Seperti apa Facebook sama Instagram ya. Tapi gue fokus ke advertising-nya aja. Gimana mereka mendapatkan goal-nya sesuai KPI, kayak performance indicator. Misalnya dia minta branding, misalnya minta leads, atau bahkan bisa ke sales. Nah, jadi gue fokusnya ke advertising-nya aja. Jadi sebenernya agency itu luas banget. Jadi macem-macem banget. Tinggal lo mau ngambil mana gitu. Oke, bener. Karena ada juga agency khusus cuma copywriting. Ada loh. Ada juga agency khusus buat copywriting. Ada yang caption doang loh. Apa? Caption IG doang ada loh agency. Serius loh? Serius. Itu satu caption bervariasi harganya. Ada yang 15 ribu rupiah per caption. Sampai 100 ribuan. Yang gue tau ya. Mungkin ada yang lebih dari itu. Gue gak tau juga. Tapi yang gue tau dan tau orangnya siapa. Yaitu 15 ribu sampai 100 ribu. Captionnya doang. Belum sampai design. Jadi sebenernya banyak banget yang bisa dikerjain sih ya. Dari mulai landing page. Dari mulai caption. Dari mulai copywriting. Dari mulai nyari hashtag. Gitu-gitu sebenernya mesti dikerjain ya. Bisa banget. Tinggal pilih mau yang mana. Gitu. Berbeda-bedanya lah. Oke. Nah. Kalau gitu karena kan banyak pilihan tuh. Mungkin temen-temen yang nonton juga. Udah mulai kebayang kayak. Oh gue skillnya disini nih. Mungkin gue bisa take part. Atau ngambil agency di bagian yang ini. Untuk bikin ya. Untuk bikin agency di bagian ini. Ngambil kuehnya gitu kan. Iya. Nah. Kalau dari lu nih Bal. Lu awal mulanya bikin agency tuh gimana sih. Biar mungkin ada kebayang nih. Perjalannya Iqbal buat bangunnya. Pertama. Klarifikasi dikit. Gue bukan yang terbaik juga agency-nya. Masih banyak banget agency-agency lain yang di atas gue. Gue kayak masih remah-remahnya aja sih sebenernya. Cuman dari remah-remah ini. Gue memfokuskan ke satu titik. Yaitu Facebook advertising. Makanya gue jaluin kerja sama ke Facebook. Sampai jadi official. Dan pernah juga di 2018. Kita top 3 untuk agency. Jadi diaduk tuh agency-agency dari performanya. Gitu. Nah. Awalnya. Kenapa bisa sampai ke titik itu. Gue cuman iseng doang. Aslinya beneran. Gue cuman iseng. Gue bantuin temen doang. Serius. Jadi. Awalnya. Gue punya toko online. Terus dari toko online itu. Alhamdulillah. Ada hasilnya. Bisa dibilang. Cukuplah. Untuk menghidupi seharian. Terus ada temen-temen. Yang minta bantuan. Bal. Bantuin dong. Iklan di Facebook. Bisa gak? Yaudah. Sini. Gue iklanin. Gitu dulu. Gitu doang. Bahasanya. Satu. Dua. Oke. Gue bantuin. Sampai. Ada temen gue yang. Hasilnya lumayan. Banget lah. Dari agency. Apa. Dari. Apa yang gue kerjain. Terus. Makin lama. Makin banyak. Gue gak mau. Ngerjain lagi tuh. Jadi kan. Never do it for free. Gitu kan. Gue cobain deh. Kasih. Komisi. Gitu kan. Kalau misalnya ada penjualan. Terus. Gue coba. Persentase base. Macem-macem. Terus. Akhirnya. Mulai banyak. Gue ngerjain. Terus. Sampai akhirnya kerjasama. sama temen juga. Terus. Ngebangun pelan-pelan. Gue hire team. Terus. Apa. Sewa kantor. Pertama sewa. Virtual office dulu. Baru sewa kantor. Terus. Akhirnya. Apa. Pindah keruko. Itu. Bertahap. Jadi. Memang bener-bener dari. Iseng-iseng. Berhadiah. Sampai akhirnya diseriusin. Gitu. Jadi emang awalnya. Niatnya cuman ngebantuin temen. Terus. Dari situ. Mulai kebangun. Personal brandingnya. Berkaitan dengan Facebook Ads. Lalu. Pelan-pelan dipercaya. Bukan dari UMKM. Atau dari teman-teman aja. Bahkan dari brand-brand. Makanya dulu. Pernah. Nge-handle. Sampai. Kan gue tadi. Sebut di awal. Pernah handle brand. Kayak Detik. Atau CNN. Itu dari referensi. Aja. Tiba-tiba. Ada salah satu. Tim dari Detik. Kenal gue. Terus kontak. Bisa gak. Untuk. Apa. Ngejar di tempat gue. Gitu. Gak tau tuh. Yang mana. Ya udah. Gue jelasin. Ngasih outline-nya. Materinya. Terus. Kontak-kontak-kontak. Ternyata. Ya. Detik gitu. Dateng. Terus ada juga. Yang dari. Apa namanya. Taman Impian Jaya Ancol. Lufan lah. Itu juga dari referensi temen. Dibawa gitu. Jadi. Yang tadinya gue. Niatnya buat bantu-bantu temen doang. Sampai akhirnya diseriusin. Dan jadi. Prioritas sampai sekarang. Gitu. Kalau dari nolnya gue. Jadi. Awalnya itu harus. Niatnya tuh membantu. Itu yang paling penting. Membantu. Intinya tuh. Memberikan manfaat buat orang. Awalnya gitu. Tuh. Tapi kalau misalnya. Bisa dibilang. Berarti jatuhnya dulu tuh. Simpelnya kayak freelance ya. Freelance. Karena lo ngerti sesuatu. Akhirnya. Ada orang minta bantuan. Oke lah. Dapet fee. Ngumpulin. Dari gratis. Terus dapet kecil. Ujung-ujungnya. Tiba-tiba kok makin banyak. Gitu ya. Betul. Awalnya gue. Pertama. Sebelum masuk ke situ. Dibilang freelance. Benar-benar free ya. Karena gratis banget. Jadi sebelumnya kan. Gue memang punya toko online. Ya. Gue punya toko online. Terus. Gue dulu kerja memang di. Consulting. Jadi perusahaan consulting. Ngurusnya SEO waktu dulu. Nah. Dari situ gue belajar kan. Untuk. Handle klien-klien. SEO. Jadi memang udah terbiasa. Handle klien. Sebenernya. Nah. Dari situ. Pengerjainya kan SEO. Tapi bisnis gue pribadi. Gak cocok di SEO. SEO itu. Buat teman-teman yang belum tahu. Itu search engine optimization. Jadi gimana caranya. Biar halaman website kita. Ada di halaman satu Google. Jadi orang. Misalnya nyari. Jual baju muslim. Di Google gitu. Gimana caranya. Websitenya. Teman-teman bisa ada di halaman satu. Sehingga. Ketika ada orang. Ngetik jual baju muslim. Nah. Salah satunya website. Kalian gitu. Diklik. Bisa ada. Kemungkinan beli. Nah. Dulu kerjaan gue kayak gitu. Gue. Ngerjain itu optimasi dari. Apa. Bikin website-nya. Ngerapihin website-nya. Bikin kontennya. Dan. Sampai akhirnya bisa ada di halaman satu. Dulu gue ngerjainnya itu. Cuman bisnis gue sendiri. Kurang cocok lah. Nah. Jadi gue belajar skillset yang lain. Yaitu Facebook advertising. Dari situ. Gue mulai coba-coba. Hasilnya lumayan gitu. Untuk bisnis gue pribadi. Mendapetin yang lumayan lah. Untuk percobaan itu. Yang bisa lebih dari gaji. Di consulting agency itu. Terus akhirnya. Udah gue. Biasa. Abis dari karyawan gitu kan. Udah jadi pengusaha gitu kan. Punya duit sendiri. Apa ya. Bisnis gitu. Duit sendiri. Terus. Mulai kepikiran. Tadinya pengen benar-benar sendiri gitu. Maksudnya. Kan udah bisa dikerjain sendiri. Semuanya. Tapi ternyata gak cukup. Akhirnya mulai bikin tim. Tim bisnis dulu ya. Tim bisnis. Sewa ruko gitu-gitu. Nah. Dari situ udah oke. Jalan. Nyambinya. Iseng-iseng ya. Itu ngebantuin orang. Yang tadi. Jadi. Ayo deh sini. Gue iklanin gitu. Eh ternyata. Kalau misalnya dihitung. Hasilnya juga. Waktu itu. Pernah ngehandle dalam satu bulan. Lebih dari seratus orang gitu. Waktu ngerjain masih berdua. Wow. Dua sama satu orang. Ada tim gitu. Oke. Seratusan gitu. Tapi kecil ya budgetnya ya. Itu di bawah satu juta. Tapi per minggu. Nah. Apalagi dulu untuk iklan di Facebook. Masih terbilang mudah. Dan dari segi biaya pun. Masih relatif lebih rendah dibandingkan sekarang. Jadi. Lebih mudah untuk entry pointnya. Terus yaudah. Handle dan. Mulai banyak. Kalau dihitung. Ini lumayan. Ini prospek juga. Udah tuh. Mulai kepikiran otak bisnisnya. Mikir. Gimana caranya. Supaya bisa. Apa. Hasilnya baik gitu kan. Dalam lima tahun ke depan. Gak tau kenapa. Emang gue. Tipe orang yang. Merencanakan sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu gitu. Jadi gue mikirin tuh. Kalau lima tahun ngapain gitu. Satu dua tahun. Tiga tahun. Gue pikirin. Baru. Gue bikin kayak ada. Buku kecil lah gitu. Gue coret-coret. Gue apa. Gue apa. Gue apa. Akhirnya. Akhirnya. Ada rezeki. Ada klien yang gede. Gitu lah. Ada klien yang gede. Dari brand. Terus secara margin. Juga lumayan. Jadi gue bikin kantor. Dari situ. Dari kantor. Terus ya. Hire team. Ditambah seriusin. Dan. Apa ya. Kalau ngomong agency. Gue udah kepikiran. Untuk bikin digital agency. Secara keseluruhan. Tadi kan ada yang tanya tuh. Apa. Bikin agency secara keseluruhan. Gimana. Gue udah nyoba. Digital agency secara keseluruhan. Gue ngerjain semua. Dari pembuatan website yang lengkap. Operating. Social media management. SEO juga. Cuman. Balik lagi. Akhirnya. Gue eliminasi. Dan gue fokusin ke satu. Hal yang terbaik. Dari. Apa yang gue bisa. Yaitu Facebook ads. Dan. Orang-orang yang. Nanya ke gue. Atau yang. Dalam tanda kutip. Jadi pelanggan. Dari. Jasa gue itu. Ya. Semuanya berawal dari Facebook advertising. Yaudah lah. Akhirnya. Kalau misalnya. Digital agency. Costnya kan operasional. Team kan. Jadi akhirnya gue. Minimalisin. Gue fokusin ke Facebook aja. Gitu. Dari situ. Mulai. Gue. Perbaiki terus menerus. Tentang bagaimana. Cara berbicara. Kayak gini di depan kamera. Dulu gue malu banget. Ngomong di depan kamera. Gimana cara. Ngomong di depan orang. Yang juga. Deg-degan banget lah. Gue aslinya memang. Apa ya. Pendiem sebenarnya. Gak banyak ngomong. Bahkan kalau disuruh maju ke depan. Malu. Gitu. Sempet. Gak mau gitu. Waktu dulu sekolah. Kayak lu aja. Lu aja gitu ya. Ya lu aja lu aja. Gue yang bikinin powerpointnya dah. Gitu. Jadi emang bener-bener. Gak mau maju ke depan. Tapi akhirnya. Gue mulai perbaiki disitu. Apalagi ngomongin tentang agency. Agency bisnis kepercayaan juga dong. Ya apalagi dulu gue mulai dengan yang. Masih muda banget. Jadi gue dateng. Untuk pitching lah ya. Nawarin gitu. Terus ada. Ya bapak-bapak. Ini siapa bocah mau ngajarin apa. Gitu. Jadi apa kurang. Gitu. Jadi dari situ gue langsung kepikiran. Berarti gue harus hire tim yang. Lebih tua dari gue. Untuk ngomong. Jadi gue memang fokusin. Bagian teknisnya aja. Jadi ini berkaitan sama tentang tim ya. Kalau misalnya agency. Lu mulai dari apa yang lu bisa sih sebenernya. Kalau lu bisa teknikal. Ya lu fokusin ke teknikal. Terus hire orang yang melengkapi itu. Atau sesuatu hal yang lu benci. Ngerjain. Contoh. Gue advertising. Gue bisa advertising. Marketing gue bisa. Awalnya gue enggak. Di marketing gue enggak berani. Akhirnya gue nyari orang yang bisa. Ngegantiin gue. Kalau misalnya mau pitching. Ke orang lain gitu. Minta bantuan temen. Atau orang lain gitu. Dari situ gue yang ngerjain. Terus mulai manajemen. Terus mulai tambah lagi advertising. Team. Jadi gue enggak ngerjain lagi. Gue cuman strateginya lah. Bantuin di awal gitu. Selebihnya setup. Terus optimasi. Udah ada tim. Berdasarkan dari SOP yang gue buat. Jadi memang bertahap. Untuk membentukan timnya juga. Terus dari situ mulai. Ngebangun komunitas. Jadi dari temen-temen yang udah kebantu. Sama gue. Bisnisnya. Terus mulai kebangun lagi. Dari internet marketer. Dan temen-temen pebisnis. Pemula. Ngumpul. Di grup. Ngebangun. Dari situ. Ternyata dilihat. Sama tim Facebook Indonesia. Gue enggak sadar. Ternyata yang sempat nanya-nanya gue. Itu tim Facebook gitu. Dari situ. Diajak makan. Jadi. Di chatting. Ngumpul. Ternyata tim Facebook. Yaudah diajak kerjasama. Disambil di cek. Apa yang gue sampaikan. Sesuai dengan term of service Facebook. Sesuai dengan ads policy atau enggak. Ya. Udah. Akhirnya. Jalin kerjasama. Terus ditawarin jadi preferred partner. Mau enggak. Ya mau dong. Gitu. Sesuai dengan. Perencanaan gue. Mau. Tapi. Gue enggak sadar. Caranya secepat itu. Dulu. Gue udah pikir kan. Gue harus dapetin apa-apa-apa. Sampai ke. Tim Facebook Indonesia. Pikiran gue gitu. Apalagi dulu belum ada Facebook Indonesia. Masih Facebook aja. Gitu kan. Terus. Malah. Dapet gitu. Dapet sendiri. Networknya. Dari situ gue mulai diundang. Ngobrol. Dengan timnya mereka. Terus. Gue jelasin. Klien-kliennya seperti apa. Ada yang hasilnya seperti apa. Gue. Bicara dari apa yang gue kerjain. Portfolionya. Lalu. Tim Facebook tertarik. Bikin program bareng gue. Untuk keliling Indonesia. Jadi gue sempat keliling Indonesia. Untuk ngajarin orang. Bikin akun iklan di Facebook. Jadi iklan yang pertama kali. Ketemu tuh. Sama orang-orang yang benar-benar. Gaptek. Tapi Gaptek disini. Punya pabrik ya. Jadi. Tapi punya pabrik gitu. Ya gak apa-apa. Gue ajarin tentang setting gimana. Tapi ada yang benar-benar baru mulai juga. Yang gak tau apa-apa. Yang belum mulai bisnis. Bahkan nanya-nanya. Bahkan sempat ada kasus. Orang kan gue suruh bawa laptop gitu kan. Ke acara. Tapi. Gak punya laptop. Jadi bawa PC. Andri. Bawa CP-nya berarti. Jadi dateng memang. Gue lupa. Jam berapa gitu. Pokoknya dia dateng lebih awal. Minta izin setup dulu. Yaudah lah gitu. Yaudah akhirnya. Ini tuh PC coy. Seniat itu. Tapi emang. Itu kayak kemangdu coy. Ternyata emang. Keinginan orang untuk belajar Facebook. Itu tinggi. Gitu. Yaudah. Bajarin. Itu kerjasama sama Facebook. Terus. Mulai ngebangun. Dari klien-klien yang tadinya UMKM. Yang budgetnya masih. Minim. Mulai ke brand. Startup. Sampai akhirnya. Memang corporate-corporate. Dan tahun 2019. Kemarin. Gue. Bantu. Memanajemen budget iklan. Sampai lebih dari. 10M. Tepatnya 12M lah. Dalam setahun. Periode itu. Gitulah perjalanannya. 12M. Berarti udah 1 juta dolar tuh ya. Udah masuk Tukoma harusnya. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi Tukoma Club ya. Sayang gak pake click funnel ya. Harusnya bisa dapet Tukoma itu. Nah. Kalau misalnya belum tau. Preferred partner. Preferred partner itu. Adalah kalau misalnya lo punya agency. Dapet preferred partner dari Facebook Indonesia. Lo. Dapet beberapa keuntungan. Yang gue tau sih ya. Salah satunya adalah. Lo punya account manager sendiri. Betul. Jadi kayak ada manager. Ya lo bisa kontak orang pribadinya lah di Facebook. Kayak yang ngurusin lo banget. Difokusin gitu. Kedua. Ada fitur-fitur yang preferred partner doang. Yang dapet. Dan kalau misalnya ada fitur-fitur baru. Dia. Duluan. Nyobainnya. Itu. Ya kan. Terus yang ketiga. Kalau misalnya preferred partner. Itu Facebook kan pasti juga ada. Rekanan-rekanan usaha-usaha gitu kan. Nah. Nanti kalau misalnya si usaha itu. Minta dibantuin gimana sih. Caranya bikin Facebook ads. Nah. Itu di antara race list. Yang ada di preferred partner tersebut. Lo bisa dipromosi juga. Sama si Facebook. Jadi kayak dapet klien juga dari Facebook. Itu yang salah satu yang gue pahamin. Betul ya Pak Pak. Betul-betul. Jadi ya. Banyaklah kelebihan preferred partner. Gak cuman dari sisi. Sebagai agency. Tapi sebagai klien yang gue handle pun. Dapet kelebihan juga. Contoh yang tadi fitur. Ya. Makanya kadang-kadang. Dia udah ngerjain sendiri. Jadi ada yang sudah punya tim digital. Udah lengkap lah. Bisa dibilang. Budget iklannya pun udah. Udah berapa ratus lah sebulan gitu. Nah. Tapi pas gue handle. Langsung kerasa bedanya. Karena pertama. Business Manager atau Ads Manager. Gue juga beda gitu. Ada kayak. Sebutannya white listed. Jadi ada beberapa fitur tambahan. Yang gak ada di akun biasa. Jadi hasilnya pun beda. Jadi lebih baik lah. Ketika di handle sama agency yang preferred partner. Gitu. Dan yang tadi yang lo bilang tentang klien-klien. Ada benarnya. Tapi gak semua agency. Karena si Facebook juga milih-milih juga. Referensi ini yang mana. Jadi dia punya. Ada klien acquisition day. Kalau misalnya ada brand-brand. Nanti dia referensi ini yang sesuai. Contoh. Kalau misalnya gue. Gue lebih sering direferensikan. Terhadap satu bidang bisnis tertentu. Atau satu objektif tertentu. Jadi bal ada klien yang kayak gini nih. Lo kan biasa ngerjain. Nih nih. Gitu. Jadi gak asal juga. Gitu. Ya. Kelebihannya apa lagi ya. Itu sih. Kurang lebih. Ya cuman buat teman-teman semua yang lagi nonton nih. Kelebihannya ada fitur tambahan ya. Jangan. Jangan lo guru-guru pengen dapet fitur tambahan. Fitur yang ada aja gue gak kepake semua. Belum pake semua. Belum paham. Karena banyak fiturnya. Jadi slow aja. Slow aja. Bayang banyak. Gak habis. Gak habis. Kadang gue ngobrol sama Iqbal. Ada fitur-fitur gini. Lu udah pake. Apaan tuh Bal? Gue aja bingung. Kayak emang ada tuh gitu. Facebook itu banyak banget. Nah ini ada. Coba-coba. Ada yang nanya pengen bikin digital agency. Tapi belum tau caranya. Nah kebetulan di list pertanyaan selanjutnya nih. Kita akan bahas ini. Nah Bal. Kalau misalnya ada orang nih. Mau bikin digital agency nih. Ya kan. Cara mulainya atau skill apa sih yang dibutuhkan untuk bikin digital agency ini. Dan mungkin lu bisa jabarin kayak kalau misalnya social media agency butuh skill apa. Copywriting agency butuh apa gitu-gitu Bal. Monggo. Oke ini pertanyaan bagus karena kebanyakan yang baru mulai skillsetnya aja belum tau apa-apa gitu. Cuman kayaknya dapet duit deh dari agency gitu kan. Kayaknya bisa dapet duit banyak dari agency. Cuman gak punya skill apa-apa ya. Cuman pede doang. Akhirnya udah dapet klien. Berantakan. Nama baiknya juga pun bakalan jelek. Negatif. Kalau buat gue. Betul. Kalau dulu ya. Dulu gue mulai ya. Langsung mulai aja memang. Karena gue udah ada network. Dan gue udah ada satu expertise. Yaitu Facebook advertising. Nah tapi kalau ngebahas kalau mulai lagi dari nol di kondisi sekarang. Gue ngejawabnya bukan dari langsung ke teknis. Tapi skillset yang pertama itu problem solving dulu. Serius itu paling penting. Menyelesaikan masalah. Karena gini. Klien datang ke kita. Ya memang untuk diselesaikan masalahnya. Kalau kita gak punya skill untuk ngebedah problem. Dan menyelesaikannya. Itu percuma. Karena contoh. Kalau misalnya ada klien datang ke gue. Punya masalah A. Terus karena skillset gue Facebook advertising. Gue langsung maksain pake Facebook advertising. Padahal belum tentu. Masalahnya bisa diselesaikan dengan cara yang gue pake. Jadi menurut gue. Yang paling lo harus pahamin. Di kondisi sekarang. Problem solving. Banyak banget buku-buku. Bisnis. Atau buku mindset. Yang membahas tentang problem solving. Itu seperti apa sih. Dibikin urutannya. Apa yang mesti dibedah. Sampai akhirnya lo bisa menyelesaikan solusinya. Kebanyakan. Yang baru mulai. Apa. Mendirikan agency. Apapun masalah dari klien. Diselesaikan dengan apa yang dia bisa. Nah itu kurang tepat. Ada klien datang gitu kan. Calon klien. Dia cerita masalahnya gini-gini. Skillset. Apa. Masalah itu bisa diselesaikan dengan Google AdWords. Gue jelasin gitu. Jadi bukan di kita. Nolak. Nolak. Padahal budgetnya gede gitu. Tapi gue nolak gitu. Nolak. Gue jelasin. Baik-baik. Ini cocoknya di Google AdWords. Contoh ya. Ada klien. Kursi roda gitu kan. Gimana. Alat kesehatan. Tapi yang mau dipokusin kursi roda. Kan gak mungkin gue jualan. Kursi roda Instagram. Ayo dibeli kursi roda lucu. Gitu kan. Dipakai buat hari-hari. Jenis produk kursi roda. Itu lebih cocok untuk. Dicari lewat Google. Jadi orang nyari. Jual kursi roda. Kecuali. Kursi roda itu untuk branding. Kalau branding. Brand dari kursi rodanya. Atau brand dari perusahaannya. Baru cocok di Facebook. Biar orang kenal. Jadi memang. Gue harus benar-benar mempelajari. Cara-cara menyelesaikan masalah mereka. Jadi yang pertama. Sekali lagi. Kalau mau mulai digital agency. Ya. Skillsetnya problem solving dulu. Baru. Yang kedua. Belum sampai ke teknis. Yang kedua. Networking. Jaringan. Ya. Ya. Kenalan. Gue. Ngedapetin banyak klien. Bukan dari pay traffic. Bukan dari. Apa ya. Organik atau SEO. Tapi memang. Nggak ngiklan. Tapi. Kebanyakan dari referensi. Dari hasil yang udah bagus. Terus direferensikan dari klien yang sebelumnya. Jadi ya. Gue benar-benar ngebangun. Waktu dulu benar-benar. Ngeluangin waktu. Untuk menjawab pertanyaan. Gue sharing-sharing. Gue ngebangun personal branding. Si Iqbal Maulana tuh seperti apa sih. Gitu. Jadi gue tulis tuh. Persona si Iqbal yang mau dibentuk seperti apa. Dibikin listnya. Terus gue. Memposisikan diri. Seperti itu. Jadi. Gue ngebangun networking. Gue. Ngumpul sama. Teman-teman pebisnis. Sama teman-teman internet marketer. Dari situ. Itu. Ya. Enak. Membangun sendiri. Tiba-tiba ada aja yang nelfon. Bel mau dibantu klien. Ini siapa. Gitu. Kok kenal. Ya udah. Kita bantuin. Kita bantuin. Akhirnya berkembang. 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 Baru. Bisa dapetin klien-klien yang. Kalau. Bisa dibilang kelas kakap lah. Gitu. Nah. Jadi pertama. Problem solving. Gue bisa menyelesaikan masalah. Dari si klien. Terus. Networking. Supaya untuk dapetin kliennya. Dan yang ketiga. Baru. Teknis. Lu harus expertise. Di bidang tertentu. Apapun itu ya. Contoh gue ambil ya. Facebook advertising. Ada lagi temen yang memang jago di Google Ads. Ada yang memang copywriting. Jagonya disitu. Atau yang data analytics. Jadi ya terserah lu mau ambil yang mana. Yang penting lu harus punya satu skill expertise. Bahkan gak melulu tentang digital loh. Ada juga yang expertise lu ya. Hanya ini aja. Apa marketingin aja. Terus sisanya di outsource ke agency-agency yang lain gitu. Jadi tiga itu skill setnya. Pertama problem solving. Kedua networking. Ketiga baru tech technical. Mau dia ads. Mau dia organic. Bebas. Atau apa aja gitu. Yang penting ada. Satu keahlian. Yang ngebedain lu dari orang lain. Oke. Betul banget sih. Kalau gue mau nambahin cara gue. Karena gue punya agency juga. Walaupun belum segede Iqbal. Kalau cara gue waktu itu. Karena kan gue emang. Bikin counter. Dan bener kata Iqbal. Problem solving pertama. Nah gue dapet skill problem solving itu. Dari karena kerja di consultant. Management consultant. Management consultant. Everyday problem solving. Terus kedua. Networking itu penting banget. Karena orang udah tau gue content creator. Karena gue buat konten. Orang-orang mulai tuh nanya-nanya. Good bantuin gue dong buat konten. Good bantuin gue dong buat konten. Good bantuin gue dong buat konten. Nah gue mulai agency-nya dari situ tuh. Bikin konten. Apa ya. Kalau itu creative agency ya baljatenya. Iya. Kalau bikin konten kreatif agency. Bikin konten buat YouTube sama Instagram. Biasa disebut creative agency. Kalau untuk bikin konten di Instagram. Itu needs lagi sih sebenernya. Gitu. Kreatif tuh lebih atasnya lagi sebenernya. Kayak gitu. Logo dan lain sebagainya. Wah nge-freeze-nge-freeze loh. Berarti kalau gitu dulu gue sekalian PH juga. Iya gue nge-freeze-nge-freeze nih. Sekalian PH. Nah jadi ya. Sambil nyari network. Sambil nyari problem solving. Nyari klien. Lu mendingan saran gue adalah. Lu pilih dulu skill mana yang lu pengen kuasain. Kayak konten kah? Copywriting kah? Atau web design kah? Atau funneling kah? Atau bikin copywriting buat sales page? Atau ads? Facebook ads kayak Iqbal? Atau bahkan TikTok ads sekarang? Atau bahkan YouTube ads? Atau Google ads? Itu lu harus pilih. Lu harus pilih tentuin. Sambil kalau saran gue sih mulai bikin konten. Di dimanapun. Di linkin boleh. Di manapun itu lu sharing-sharing. Kalau misalnya lu sering sharing. Nanti orang tahu. Oh si Fulan itu anak copywriting. Nanti dia akan kontak lu untuk copywriting. Itu yang dilakukan Said Iqbal. Kalau mungkin nambahin lagi nih. Nambahin konten. Untuk dasar memang benar konten dulu. Gue emang dari dulu emang demen nulis sih. Dari kecil emang demen nulis. Bikin cerita. Storytelling. Dari situ bisa kemana-mana. Gue mulai bikin konten. Bikin artikel. Dari bikin artikel gue juga belajar website. Dari belajar website gue belajar SEO. Dari belajar SEO baru gue sampai pay traffic. Yaitu Facebook ads. Gue juga belajar sebenarnya Google AdWord. Twitter ads. Gue cobain tapi lagi dari beberapa percobaan yang gue lakuin. Gue coba eksperimen. Akhirnya gue nentuin satu skill set yang benar-benar gue banget. Yaudah apa yang gue bisa gue fokusin ke Facebook advertising. Gitu lah. Oke ada lagi? Betul. Ada satu lagi. Dua lagi pertanyaan Bal. Dua. Anggap ini teman-teman udah dapet problem solving skill sama network. Nah. Gimana cara dapetin klien tapi bukan nunggu direferensiin kayak lo. Gimana cara dia cari klien? Oke. Kalau misalnya cara cari klien. Ini agak beda ya berarti sama apa yang gue jalanin. Gue dulu kan gak sengaja. Tiba-tiba direferensiin terus dapet. Tapi seandainya gue mulai lagi yang gue lakuin. Gue langsung referensiin. Gue ngerjain teman-teman dulu. Pertama ya. Gue kalau misalnya klien dikontakin teman-teman yang punya bisnis. Apapun itu ya. Mau gak gue kerjain. Jangan langsung ngasih rate yang tinggi atau apa. Lo perbanyak pengalaman aja dulu. Cobain lah. Jadi portfolio kan teman-temannya. Satu, dua. Oh ini udah ketemu nih polanya seperti ini. Baru dari portfolio itu. Baru nyari klien yang beneran. Karena kalau klien yang beneran itu. Kan ditanya juga. Lo ada pengalaman apa gitu kan. Lo pernah ngerjain apa. Nah kalau misalnya gak ada atau kosong sama sekali. Agak sulit untuk nyari klien. Jadi lebih baik lo ada fondasinya dulu lah. Dari bisnis teman-teman. Atau siapa aja lah kenalan yang mau dikerjain. Misal lo konten ya. Kita ngebahasnya jadi konten kreator. Jadi agensinya membuat konten. Dispesifikin. Untuk bikin ini nih. Apa IG misalnya. Konten IG. Yaudah cari bisnis teman. Sini deh gue editin. Bikinin 9 pos gitu deh. 9 pos. Jadi kumpulin lah. Seenggaknya ada 10 list. Baru. Lo mulai cari klien. Nah cari cara kliennya gimana. Banyak banget. Pertama. Ya kalau gue ya. Pertama ya lo harus belajar tentang advertising. Paling cepetnya. Belajar Facebook ads. Instagram ads. Dari situ gampang nyari klien. Karena lo bisa langsung iklanin. Promosiin dengan skema konsultasi gratis dulu kah. Atau misalnya. Langsung ditawarin ini harganya berapa. Bikin paket-paket. Itu bisa lo ambil. Itu kalau misalnya gue pilih. Karena bisa cepat dapet. Tapi gak semua. Apa. Yang mau mulai agency kan ada budget untuk beriklan tuh. Kebanyakan kan bener-bener dalam kondisi minimal. Jadi. Yang dilakuin bisa. Yang tadi. Ajak teman-teman. Abis dari teman-teman. Gabung ke komunitas-komunitas. Tapi jangan jualan. Kebanyakan langsung jualan. Gue sebel banget deh. Ada. Ya. Jasa desain logo lah. Dia baru join ke komunitas tertentu di grup. Langsung hard selling. Jualan. Nah itu. Kalau gue jadi adminnya ya. Gue langsung block. Dan dia kehilangan kesempatan dong. Sama ya member grup tersebut. Betul. Lebih baik join ke komunitas. Sharing di sana. Ngebantu. Bener-bener ngebantu. Nanti member grupnya juga bakalan kontak kok. Gitu. Tapi jangan pernah langsung hard selling. Ataupun langsung promosi. Spamming itu namanya. Tapi lo kasih value dulu. Ke komunitas tersebut. Nanti dari situ mulai. Ada referensi-referensi. Itu versi gratisnya. Tapi memang cukup lama ngebangunnya. Gue dulu ngebangun untuk masuk ke. Jadi gini. Untuk mencari klien pun. Sebenarnya gue ngalamin beberapa tahap. Pertama klien yang direferensiin secara otomatis lah dulu. Itu kan klien UMKM ya. Tapi kan gue juga masuk. Ke tipe klien yang budgetnya juga oke. Dalam tanda kutip besar lah. Gitu di atas ya puluhan atau bahkan ratusan. Bahkan ya miliar per bulan gitu kan. Kan beda tipe kliennya seperti apa. Yang gue lakuin lagi. Gue terjun ke komunitas. Ke orang-orang yang memang bisnisnya. Dalam skalanya besar. Jadi gue. invest untuk ikut networknya dia. Contoh ikut kayak workshop. Tapi workshopnya berbayar mahal. Tujuannya pertama ya tentu dapat ilmunya. Tapi yang kedua networkingnya. Gue pernah ikut ya workshop 9 jutaan. 15 jutaan. Cuman sehari atau dua hari gitu. Tapi kan orang yang ikut di workshop itu. Rata-rata kan memang punya budget yang lebih dari itu. Dari situ gue langsung kenalan. Kenalannya pun bukan hard selling. Ngobrol aja ngobrol-ngobrol. Terus yang gue ngobrolin biasanya trik gue bukan ke pesertanya aja. Tapi ke MC-nya atau enggak pembicaranya. Kenalan hai saya ini Facebook advertising. Kerjaannya agency buat ngebantu teman-teman UMKM bisa dapet segini sampai segini. Itu biasanya gue riset dulu nih si pembicaranya siapa. Atau enggak MC-nya siapa. Sukanya apa. Terus ya udah gue kenalan. Nah gue udah punya bekel. Gue mau ngomongin apa. Terus ketika dia ngobrol. Gue udah bisa tahu apa yang kira-kira bakal dia omongin. Apa yang dia sukai. Terus ya gue bikin selaras lah pembicaraannya. Akhirnya dia kenal. Oh ini bagus nih buat direferensiin. Gue sering banget waktu datang ke workshop atau apa. Dimension sama pembicaraan atau enggak MC-nya. Jadi oh kalau bisa teman-teman mau bantu. Dibantuin sama Facebooknya bisa tuh ke Mas Iqbal. Boleh berdiri. Nah udah dapet leads gue. Jadi modalnya kayak 9 juta, 10 juta itu. Ya bisa balik modal di hari itu juga. Itu ya salah satu trik lah untuk networking. Gak perlu lo yang kayak kelas berbayar mahal gitu. Kelas yang gratis aja ikutin. Cuman lo harus aktif untuk kenalan. Apalagi tipenya gue memang aslinya ya. Diem gitu. Gue paling pusing, capek, lelah. Kalau misalnya di kerumunan banyak orang aslinya. Bahkan ini live aja ya capek banget gitu. Karena gak biasa untuk ngomong. Nah tapi ya gue harus bisa. Karena bisnis gue mengharuskan seperti itu. Jadi ya gue mulai belajar untuk ngobrol seperti apa. Mingel lah bahasanya. Jadi networking. Itu baru dapet klien-klien yang lumayan gede lah. Dan bisa jangka panjang. Terus kalau misalnya lebih detail lagi. Ada namanya ikut tender. Tender-tenderan. Jadi pitching memang diadu antar agensi yang lainnya itu beda lagi memang skemanya. Masih banyak lagi sih. Cuman itu aja lah. Tiga aja dulu. Oke. Kalau dari gue ngebantu sedikit. Gue pernah nyobain yang pakai ads buat agensi gue. Jadi gue nge-ads tapi gak free konsultasi. Jadi gue nge-ads. Terus gue sediain kayak semacam webinar di landing page gitu. Gue jelasin tentang konsepnya Facebook ads. Gue jelasin tentang social media management yang fits ya. Pentingnya fits tuh buat online shop tuh apa. Ngaruhnya apa. Kesalahannya banyak orang yang cuman ngucapin Ramadan. Ngucapin hari-hari besar. Ya kan. Padahal tuh fit source gini-gini. Jadi gue bikin webinar itu untuk ngeducate. Atau sharing lah. Simpelnya sharing ke calon-calon klien gue. Sampai dia, gue gak hard selling disitu. Gue bilang kalau misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut. Boleh kontak ke gue. Terus gue kasih tau gue ada service ini, 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 ini. Mungkin gue bisa kasih service-nya 2-3 lah. Biar gak pusing. Ya kan. Baru nanti next biasanya dia minta namanya tuh diagnosa lah. Gue kayak diagnosa dulu. Oh lu butuhnya ini, 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 ini. Nanti yang biasanya yang kalau bisa gue kerjain. Gue bilang nih gue bisa kerjain yang ini. Kalau gak bisa gue kerjain gue lempar. Biasanya ke temen gue. Itu yang gue lakukan. Yang edukasi calon customer dulu kan intinya. Bisa banyak banget versinya. Banyak banget yang jelas. Tapi ya lu kalau misalnya awal-awal sih paling bagus adalah lu punya selling skill. Pernah door-to-door nawarin gratis beberapa klien awal atau temen. Nanti selling lagi nawarin yang berbayar dari harga kecil dulu. Itu sih yang paling benar. Nanti kalau mereka happy biasanya ditawarin kok. Yang penting jujur sih bener kata Iqbal. Kalau bukan service lu yang bisa menyelesaikan masalah dia. Jangan dijualin gitu. Contoh kayak sempat ada yang nanya ke gue yang. Ini tuh sebenarnya ranahnya Google Ads. Ya kan. Dia gak harus buat konten di Instagram. Ngapain jualan ginian harus buat konten gitu loh. Ini harusnya ke Google Ads. Nah gue opernya ke orang yang memang temen gue yang Google Ads. Itu sih kuncinya jujur. Jujur aja sih kuncinya. Terus terakhir pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita ke Q&A. Mungkin Q&A sekitar 10 menit lah ya. Bal masih aman ya? Masih oke. Aman-aman. Masih aman. Apa tuh pertanyaan terakhir? Terakhir misalnya dia udah dapet klien. Gimana cara nentuin harga? Karena kan ini service. Harga itu service itu kan intangible ya. Gak variatif. Gimana tuh? Jadi kalau harga ya. Cara benernya. Gue awalnya bener-bener nyobain semua cara gitu. Jadi nembak aja harganya. Lo mau gue kerjain ini harganya gitu. Dulu ya kayak gitu. Cuman gue banyak dari versi. Tapi gue sebutin beberapa yang terbaik lah. Dari percobaan gue. Jadi lo gak usah nyobain-nyobain banyak versi. Gini aja. Pertama. Kalau ngebahas digital agency. Itu kan berkaitan dengan service. Jasa. Itu kan bisa dibilang buta gitu lah. Harga buta. Lo harus ngecek dari kompetitor yang lainnya. Kira-kira apa yang lo bisa. Itu dihargai berapa sama kompetitor lain. Lo lihat. Cek-cek dulu. Dari situ kan lo punya patokan. Harganya berapa. Di list. Itu yang pertama. Dari situ lo mungkin baru mulai referensi berdasarkan dari hargan kompetitor. Ini harganya berapa ya itu. Jadi langsung ada benchmarknya. Cuman kalau misalnya gue. Kalau ngomongnya advertising. Gue ada pertama. Presentase budget. Jadi presentase dari budget iklan. Contoh budget iklan 50 juta per bulan. Gue ambil komisi misalnya 35 persen dari budget gitu. Jadi budget iklannya 50 juta. 35 persennya berapa. Itu ditambahin. Cuman. Apakah dari situ negosiasi. Misalnya jadi oke lah 20 persen aja. Jadi dari 50 juta. 20 persen dari 50 juta kan 10 juta. Jadi fee-nya gue 10 juta. Cuman. Permasalahannya. Semakin gue hasilnya bagus. Maka semakin. Gue dibayar kecil. Karena tipenya gue kan. Bagaimana caranya. Agar budgetnya optimal. Jadi hasil yang minim gitu kan. Bisa hasilnya bisa lebih baik gitu. Jadi semakin gue effort. Untuk optimasi. Malah dibayar makin kecil gitu. Itu kekurangannya. Tapi paling gampang ngitungnya gitu. Ini berapa. Ambil persenan. Oh ya berapa. Itu yang pertama. Gue juga nyobain itu. Pricing base. Jadi waktu dulu nyobain yang 500 ribu. Itu aja gue 500 ribu. Terus dapet fee-nya 150 ribu. Itu segitulah. Kisaran persennya gue lupa. Nah dari situ. Gue coba lagi. Jadi waktu dulu sejuta. Terus gue coba 20%. Jadi bayar orangnya 1 juta 200. Terus gue ngerasa. Wah ini gak cocok nih. Pricing base berdasarkan persentase. Kayak gini. Kalau misalnya tipe kayak gitu. Gue coba lagi pake flat rate. Berdasarkan main hour. Jadi ngitung. Udah mulai ngitung. UMR berapa. Yang ngerjain berapa orang. Untuk satu pekerjaan. Dan satu pengerjaan ini. Ini dikerjakan berapa lama. Untuk satu taxnya. Atau jenis pekerjaannya. Itu diitung-itung-itung. Berdasarkan jam. Atau bilai belower. Mulai ngerti manajemen gimana. Ngitung. Akhirnya ketemu. Angka pastinya berapa. Jadi kadang ada misalnya. Budget iklannya 50 juta. Ada yang dibayar. Tetap 10 juta. Ada yang sampai 40 juta. Jadi budget iklannya 50 nih. Tapi yang dikerjain bisa sampai 40 juta. Jadi mereka bayar 90 juta. Ada yang seperti itu. Jadi berdasarkan dari jenis pekerjaannya. Jadi ngitung per bulannya apa. Atau retainer fee juga bisa lah kita sebutnya. Jadi ngitung berdasarkan berapa tim yang mengerjakan satu proyek itu. Kalau konten pun bisa diitung di satu konten. Ini lo butuh waktu berapa lama ngerjainnya. Terus kalau dihitung per jam dari waktu pengerjaan lo berapa. Nah itu bisa dihitung. Ntar ketemu deh harganya. Terus yang ketiga. Kalau mau mulai apa ya. Kalau yang ketiga tuh project best mungkin. Jadi kalau misalnya project best itu cocok buat yang jangka pendek. Jangka pendek kayak misalnya jasa pembuatan website. Itu kan proyek. Jadi ngerjain selesai. Nah lepas gitu. Jadi misalnya project best. Untuk pembuatan satu halaman website tentang toko online X. Ngerjain kurang lebih waktunya tiga bulan. Harganya segini. Itu kan namanya sistem project best. Tapi lagi kelemahannya scoop of worknya. Jadi lo harus ngedetailin apa yang lo kerjain. Jangan sampai si klien gak tau apa yang kita kerjain. Jadi didetailin, dilist. Lengkap tuh listnya apa aja. Gini, gini, gini. Baru nanti klien juga ngeliat. Oh ini yang dikerjain banyak loh. Kadang klien juga ngegampangin. Contoh Facebook ads. Paling cuman klak klik doang. Pernah gue diomong kayak gitu kok. Jadi gue jelasin. Oh iya pak. Coba. Jadi gue jelasin. Kok mahal Mas Iqbal kalau ngerjain kayak gini. Padahal kan cuman iklanin doang. Mereka kan gak tau. Gak apa-apa. Karena kan gak tau. Klien yang kayak gitu. Cuman perlu di edukasi aja. Jadi gue jelasin. Oh Facebook ads gak seperti ini. Jadi pertama. Gue harus ngelakuin riset dulu. Riset target market. Terus gue menggunain teknik-teknik kayak gini. Supaya bisa hasilnya yang optimal. Jadi gak asal set up. Set and forget gitu. Enggak. Tapi itu di maintain setiap harinya. Dilihat performa iklannya seperti apa. Itu kan butuh penjelasan. Nah di proposal tuh di list tuh. Apa aja yang kita kerjain. Supaya si klien oke. Dari situ gue mulai coba-coba. Dari tiga jenis pricing itu. Akhirnya gue nemuin pricing yang lebih baik lagi. Namanya value based. Value based pricing. Jadi ngeceknya tuh udah bukan lagi di level antar kompetitor. Kalau kayak gitu kan masih bisa dibandingin tuh. Dengan kompetitor yang lainnya. Jadi ini persentase misalnya. Dia ngecek dari agency lain. Yang ini ngambil persentase cuma 10%. Mas Iqbal 20%. Ah yaudah lah yang murah aja. Masih bisa dibandingin. Terus project based juga masih bisa dibandingin. Tapi gue value. Value nya itu didapet dari personal branding. Dan juga branding perusahaan. Jadi personal branding dari Iksi Iqbal Maulana nya. Terus ada lagi branding. Branding perusahaan tuh. Ya tadi. Preferred partner. Kelebihannya kan gede banget tuh. Preferred partner. Terus tim juga udah certified kan. Jadi memang udah tersertifikasi. Bisa ngiklan Facebook gitu. Jadi ada media buyer sama media planning. Kita udah lulus. Untuk ngambil tesnya aja tuh. Satu kali tes 75 dolar. Kalau gagal. Bayar lagi gitu kan. Tesnya aja 60 soal. Terus soalnya tadi kayak semua. Jadi memang sulit untuk bisa lewat dari itu gitu. Harus yang pernah ngerjain. Jadi kan orang ngeliat. Terus kalau misalnya gue kasih harga yang di atas rata-rata. Jadi ada nilai pembandingnya. Oh karena kita prefer partner gitu. Gini-gini-gini ada dapet support juga dari Facebook dibandingin yang lain. Akhirnya tetap menang. Makanya kadang-kadang memang secara value. Dari apa yang kita kerjain. Itu bisa lebih tinggi. Ada worth it lah. Ngebangun branding kayak gitu. Dari value base. Ya sampai sekarang. Jadi gue kalau untuk kerjain klien. Gue ngecek dulu. Ini butuhnya seperti apa. Baru gue kasih proses-proses harga. Jadi gak ada general proposal. General proposal ada untuk klien-klien yang memang general. Jadi misalnya mau apa. Ya ini. Tapi rata-rata memang harus konsultasi dulu. Jadi kayak sekedar 30 menit konsultasi. Tanya jawab sama tim. Terus nanti di list. Oh ini klien ini butuh ini harganya sekian. Gitu. Gitu. Jadi ya itu value base pricing. Untuk pricing apalagi ya. Gitu ajalah paling. Yang keinget sama gue. Gimana Agut? Ada mau nambahin mungkin? Pricing lu seperti apa? Agak tadi mau revisi sedikit. Itu yang media buying certification. 75 dolar apa 750 bayar? Oh 75 dolar. Sorry. Oh 75 dolar. Satu kali tes. Iya. Oh sekali tes 75 dolar. Oke. Apa? Kalau dari gue sih ya. Gue pakenya mirip-mirip kayak gitu. Cuman beberapa terakhir-terakhir ini. Karena. Apa? Udah banyak lumayan juga yang jualan produk. Gue pakenya sistemnya gini. Jadi lu bayar gue kayak gaji. Jadi kayak nge-hire sales bay. Jadi ada gaji pokok tim. Iya. Terus dibayarnya per komisi penjualan. Oh. Oh iya. Itu juga pernah gue coba. Gue pernah coba perform. Itu namanya performance based pricing. Jadi menghitung berdasarkan CPA. Cost per actionnya. Jadi kan dulu pernah ngerjain klien. Untuk mendapatin leads. Apa namanya. Suatu hituan property lah gitu. Jadi dibayar. Jadi misalnya satu leads. Orang yang udah ngisi data lengkap ini. Harganya 200 ribu. Yaudah. Gue gimana caranya. Biar. Biaya leadnya lebih murah dari 200 ribu. Berarti marginnya dari situ. Misalnya gue berhasil ngedapetin. Biaya per leadnya itu 150 ribu. Berarti gue untung 50 ribu. Tapi kalau gue bisa lebih baik lagi. Yaitu 100 ribu. Misalnya berarti untung gue pun naik. 100 ribu per satu lead. Kalau leadnya seribu. Kan berapa. Kalau leadnya 10 ribu. Berapa gitu. Gitu lah. Itu pernah juga. Betul. Betul. Kayak gitu. Kalau mungkin gue ini mau cobanya. Itu juga gue yang lagi pake. Mungkin gue next mau coba juga. Gue kayak itu aja dari omset yang dapet dari ads. Penasaran sih gue. Cobain-cobain. Gue cobain banyak versi. Cuman ada lah temu. Yang cocok yang mana gitu. Per klien beda-beda. Banyak juga kayak lifetime value. Juga gue udah pernah coba. Gue hitung gitu-gitulah. Macem-macem sih. Tapi yang paling gampang sih emang benchmark. Ngeliatin orang-orang jual berapa. Oh iya. Pasti. Paling menurut gue. Paling gampang. Udah lu hitung dari benchmark. Ngeliat orang lain. Berapa jualnya. Sama liat lu ngerjainya berapa jam. Liat aja harga WMR berapa gitu. Simpelnya gitu. Sekarang kita mungkin ke pertanyaannya. 10 menit lah. 10 menit. Oke tadi gue. Nah langsung ya. Dari Johan Phil. Kalau mau bangun web agency. Untuk pendapatkan klien pertama. Gimana Bang Iqbal. Dan apakah harus izin-izin gitu. Buat bangun agency. Makasih. Buat bangun. Ya. Kalau misalnya. Mau bangun web agency. Untuk pendapatkan klien pertama. Gimana. Di halaman website-nya. Gak cuman. Nulis. Apa yang lu bisa. Karena. Orang gak peduli. Lu bisa apa. Yang pasti. Lu harus. Nulis. Lu bisa ngebantuin apa. Itu beda loh. Apa yang lu bisa. Kayak. Gue bisa aja nulis. Di website-nya. Gue bisa ini. Gini. Ini. Tapi pas di akhirnya. Gak tahu. Untuk ngebantu apa. Itu dulu. Jadi pahamin dulu. Kalau mau bikin web agency. Tulis yang jelas. Bisa ngebantu apa. Landing page utamanya. Gue sendiri. Untuk yang advertisa. Websitenya. Bukan yang utama. Yang untuk ngedapetin klien. Tapi adalah. Yang lain gitu. Untuk ngedapetin klien. Dia fokus untuk. Sales letternya. Menjelaskan tentang apa. Yang bisa gue bantu. Untuk calon kliennya. Terus. Kalau. Apakah harus izin gitu. Buat agency. Gue. Gak pakai mikir sih. Maksudnya langsung gue. Urus perizinan dulu. Jadi. Awal dapet banyak. Terus. Oh yaudah. Dapet klien yang perusahaan sih. Soalnya. Waktu awal-awal. Jadi. Pas perusahaan. Mesti minta PT. Yaudah lah. Gue langsung bikin PT. Gitu. Jadi langsung mulai. Langsung bikin PT. Tapi kalau misalnya mau mulai. Mungkin bisa dulu. Dikit-dikit lah. Tapi kalau mau lebih serius lagi. Lo harus bikin PT. Ataupun CV. Karena klien juga ngeliat. Misalnya lo belum punya badan hukum. Ya bisa ditolak gitu aja. Gak serius nih. Gitu. Mempermudah. Kalau untuk PT. Makanya kan tadi. Di awal banget. Gue sebut ada. Virtual office. Jadi. Virtual office itu untuk PT. Jadi gue daftar PT. Dari virtual office dulu. Virtual office nya pun. Di daerah yang menafit di Jakarta. Di daerah Kuningan. Jadi kalau misalnya gue kirim proposal. Di body email. Atau gak di kopsuratnya. Kan jelas tuh. Namanya di daerah Kuningan. Yang mahal gitu kan. Perkantoran di sana. Nah. Jadi untuk klien ngeliat. Oh ini serius sudah gitu. Ini agency yang serius. Dan. Dari situ. Apa. Itu ngedapetin. Kayak trust instant lah. Dari si calon klien. Jadi. Kalau saran gue ya. Harus deh. Bikin izin-izin gitu. Buat bangun agency. Minimal CV. Tapi kalau bisa. PT. Gitu. Lanjut. Kalau gue. Mungkin kalau yang baru awal-awal banget. Coba freelance aja dulu lah. Freelance. Coba jangan ngincer paus. Ngincer aja lu cupang-cupang lah. Seperti itu. Kalau lu udah mungkah ngincer. Ngincer paus ya baru lu pake PT. Gitu loh. Orang gue aja kemarin di. Di endorse. Endorse buat podcast gitu kan. Gue belum punya PT gitu. Terus diminta dokumen vendor. Seperti apa ini. Apa ini gue. Gue pusing. Untungnya gue hal itu. Udah di awal banget mulai. Jadi di awal. Kan langsung dapet perusahaan yang. Gede lah gitu. Langsung dimintain. Tadi. Ituan vendor. Waduh ini apa. Oh harus bikin PT. Mas. Ngomong baik-baik mas. Saya belum ada PT. Tapi saya udah ada klien kayak gini-gini. Tapi. Kalau misalnya dikasih waktu. Saya mau bikin PT dulu. Bisa gak. Kira-kira. Untuk proyeknya. Baru mulai bulan depan. Oh gak apa-apa kok. Dia bilang proyeknya baru mulai. Untung ya. Tiga bulan lagi gitu. Jadi yaudah. Siap lah. Udah langsung. Dari situ. Gue langsung kontak partner gue. Yaudahlah. Kita bikinin PT gitu. Habis itu. Yaudah. Googling deh. Bikin notaris dimana. Bikin. Telepon. Kalau mau bikin PT gimana. Jadi langsung notaris. Oh dijelasin. Diajak ketemu. Yaudah langsung dibayar saat itu juga. Terus. Bahkan dulu untuk kita bikin apa. Tanda tangan perusahaan. Kan akte perusahaan itu kan. Kita ngumpul. Karena waktu itu ada kesibukan yang lain. Jadi ngumpul di stasiun tebet. Di atas tempat sampah stasiun tebet. Kita tanda tangan PT gitu. Enggak. Itu banget lah. Tapi ya kita bikin tanda tangan. Jadi gitu. Yang penting jadi dulu gitu. Udah jadi. Apa. Tadi kan udah. Apa. Virtual office. Jadi. Baru kita langsung. Selengkapi. Itu vendor lengkap. Baru masuk. Dan. Jalan proyeknya. Gitu. Oke. Yang penting mulai aja dulu lah. Gak usah. Gimana. Muhammad Al Roshid. Oke. Saya mau tanya. Kita tahu kalau digital marketing itu banyak. Banyak cara. Yang mau saya tanyakan. Gimana cara menentukan promosi yang efisien. Untuk sebuah perusahaan. Dari sekian banyak cara digital marketing. Oke. Panjang nih pasti jawabannya Bal. Panjang nih. Kalau misalnya. Ngebahas tentang cara yang efisien. Berarti lu harus. Tahu. Semua channel digital marketing dulu. Kalau lu udah bisa nentuin mana yang terbaik. Berarti lu udah pernah cobain. Atau enggak. Lu sudah belajar tentang channel digital marketing tersebut. Jadi lu cari tahu semua tentang. Bagaimana cara mendatangkan traffic. Melalui internet. Lu. Pelajarin semuanya. Gue pun demikian. Gue dulu belajar semua. Meskipun gue tahu. Gue fokusnya di Facebook. Tapi gue gak berhenti belajar. Gue cari pelajar yang lain. Tapi tidak difokuskan. Jadi gue fokus tentang Facebook ads. Tapi belajar yang lain juga. Belajar Twitter ads. Belajar tentang copywriting. Sales funnel. Terus belajar tentang SEO lagi. Belajar tentang Google Analytics. Data Analytics. Gue list semuanya. Terus gue pelajarin. Terus ketika ada klien. Yang nanya misalnya. Jadi gue tahu. Yang efisien tuh yang mana. Dan kalau misalnya. Data-datanya itu gue udah punya. Pengalamannya bisa gue kerjain sendiri. Jadi untuk yang Facebook ads. Tapi kalau di luar itu ya gue. Mungkin referensi ke partner agency yang lainnya. Di outsource misalnya. Atau enggak memang langsung di refer. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya. Bagaimana cara menentukan promosi yang efisien. Untuk suatu perusahaan. Ya lo harus pelajarin dulu. Dulu tuh. Belajar semua tentang digital marketing. Tentang marketnya seperti apa. Nanti lo belajar tentang. Ada market demand generation. Ada demand fulfillment. Baru nanti disesuaiin. Panjang ini sih sebenarnya. Kalau dijelasin. Gitu aja lah. Mungkin gue mau nambahin. Gue tambahin dikit. Ya jadi. Kalau menurut gue. Kalau misalnya lo mau tahu. Gimana cara tahu. Metode. Digital marketing. Untuk spesifik. Bisnis tertentu gitu. Lo lihat. Lo harus perhatiin adalah. Behavior. Dari target marketnya dia. Karena ujung-ujungnya. Kita marketing itu. Ngeliat target market ini. Kebiasanya kayak gimana sih. Ngumpulnya dimana. Contoh kayak. Kalau misalnya. Gue nyari tempat. Maklon gitu. Gue. Kayaknya gak nyari tempat maklon. Di. Instagram. Gue nyarinya kayak. Di Google. Ya kan. Kayak. Maklon. Madu herbal. Maksudnya kayak gitu. Gue pasti nyari di Google. Gak mungkin gue nyari di Instagram. Nah berarti kan. Kalau kayak gitu udah ketahuan. Misalnya. Pake Google Ads. Kayak gitu. Dan kalau misalnya. Lu kayak. Misalnya kayak. Lu bikin yang kayak. Apa sih. SAP itu apa namanya. IRP. Enterprise Resource Planning. Iya. Kan gak. Kan. Kalau. Nah itu kan behaviornya adalah B2B. Ya I think itu kan cocoknya ke link in. Misalnya kayak gitu. Iya ngeliat. Itu sih lu liat dari behavior. Gimana. Iya. Itu aja. Jadi kayak lu mancing. Kalau lu mau mancing ikan cupang. Ya ke kolam air tawar. Kalau mau mancing ikan salmon. Ya ke laut. Gitu aja. Bedanya. Terus nanti tinggal pilih metodenya. Kumpangnya apa. Oke. Next. Mungkin gue dua pertanyaan lagi deh. Maksimal sebelum kita udahan. Nih yang cepet. Mas mau nanya. Untuk digital agency saat ini. Kira-kira bakal langsung head to head gak? Sih sama Densu, Haku, Hodo, dan Fortun. Dari Fausen Ramdhani. Oke oke. Apakah langsung head to head? Gue bukan lagi tipe yang kompetisi dengan mereka. Gue kerja sama. Jadi gue gimana caranya kenal sama tim-tim mereka. Jadi ada gue kenal sama beberapa tim Densu. Haku, Hodo juga tahu. Jadi makanya gue bilang gue fokus ke satu. Yaitu Facebook Ads. Pernah lu dapet referensi dari agency-agency yang besar itu. Dilempar untuk performance marketingnya ke gue. Gue sering kayak gitu juga. Dari brand-brand agency yang lainnya. Kita kolaborasi. Dan ada grup yang isinya digital agency semua. Dan kalau ada klien. Kadang-kadang kita kerjain bareng. Jadi bukan lagi head to head. Di saat ini kita kolaborasi sih lebih seringnya. Tapi lu harus punya satu skillset yang expertise di satu bidang. Kalau enggak ya enggak dipilih dong. Kalau misalnya Facebook udahlah ke Iqbal aja gitu. Sampai segitunya. Gitu kalau misalnya ditanya tentang head to head. Gue tipe kolaborasi. Jadi enggak langsung head to head. Gue langsung kerjasama dengan mereka. Gimana caranya gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Gimana? Apa? Ada pendapat tentang ini? Basically. Kalau misalnya head to head. Jujur. Karena gue masih remah-remah rengginang. Di topless rengginang yang udah kosong. Gue enggak tahu. Densu, Hakuhodo, Fortuna tuh Fortuna bukan sih? Yang PR agency juga. Ada Fortuna sih. Gue belum ya. Belum tahu. Yang gue tahu. Densu sama Hakuhodo. Gue enggak tahu itu siapa. Tapi yang jelas. Gue pun sama agency teman-teman gue. Biasanya ya lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Contoh misalnya event kan gue kasih FB ads juga. Gue ke teman gue. Ada namanya Mas Hercung. Dia ngerti FB ads juga. Misalnya klien dari dia. Ya kan? Terus abis itu. Good. Lo coba dong bikinin ads-nya. Gue funnel-nya aja deh. Sampadal sama-sama ngerjain Facebook ads. Tapi kita bareng-bareng. Karena basically. Ngerjain klien dengan ada beberapa source bantuan. Itu menurut gue lebih mudah. Karena. Ada teman buat kita taktokan. Karena pengalamannya. Misalnya teman gue Mas Har. Sama gue. Pasti beda. Pasti ada yang bisa dimasukin. Itu sih menurut gue. Enakan collab sih. Kalau menurut gue. Bahkan gue juga pernah kan. Rekomendasiin klien gue. Gue ngerjain advertising-nya. Garis besar. Terus gue lempar. Untuk influencer-nya kan ke lu kas. Nah. Iya. Gue enggak tahu itu boleh diomongin. Jangan disebut kliennya. Gue enggak tahu itu boleh diomongin. Makanya gue enggak sebut. Yang itu jangan disebut. Tapi gue pernah kayak gitu. Jadi enakan collab sih. Jadi ya balik lagi kayak. Kalau mau capek. Mau ngerahup semuanya. Ya lu kerjain sendiri. Cuman ya. Kalau gue sih mendingan gak capek. Teman bagi-bagi rejeki. Dapet temen. Lu punya waktu lebih banyak. Buat santai-santai main game. Atau lebih fokus ke kerjaan yang bagian lu. Gitu loh. Itu kalau gue. Gitu. Nah. Untuk ini pertanyaan terakhir ya. Ini lebih agak teknis. Untuk performance iklan Facebook ads. Biasanya seperti apa yang ditunjukkan ke klien. Dan bagaimana menentukan KPI-nya. Jika untuk branding. Berarti ini report-nya apa. KPI-nya apa. Dari Jakarta Diskon. Oke. Untuk performance iklan Facebook ads. Biasanya seperti apa yang ditunjukkan ke klien. Dan bagaimana menentukan KPI-nya. Jika untuk branding. Ya kalau misalnya branding. Ini kalau misalnya gue langsung teknis ya. Dan namanya brand lift. Jadi di Facebook ada. Salah satu metrik tentang brand lift. Gimana caranya. Agar ketika orang melihat brand kita. Setidaknya ingat. Menjadi top of mind. Dalam satu atau dua hari. Jadi surveinya seperti itu. Dan kalau misalnya ngebahas branding. Berarti brandingnya dalam. Ruang lingkup seperti apa. Apakah ruang lingkup Indonesia. Atau kota tertentu. Jadi gue pernah handle. Ada yang branding. Keseluruh Indonesia. Bagaimana caranya. Biar dikenal. Menjadi satu titik tertentu. Atau bahkan. Dikenal sebagai orang yang kayak gimana. Atau bisa juga. Gue gak bisa sebut nama kliennya. Jadi intinya seperti itu. Sama intinya dia ingin. Ada suatu perusahaan. Yang ingin dikenal sebagai. Tentang kesehatan lah. Kita sebut kayak gitu. Ya udah gue ngelakuin branding. Bagaimana caranya. Agar si brand ini dikenal. Tentang kesehatannya. Tentang produknya ini. Bisa membuat orang lebih sehat. Dan lain sebagainya gitu. Dan gue targetin. Minimal 80% dari audiensnya itu. Terkena exposure. Jadi ngeliat. Tentang promosinya. Ataupun videonya. Misal. Setelah dicek. Ternyata audiensnya ada sekitar 30 juta orang. Misalnya. Ya setidaknya. Lo ngejangkau. 28 atau 26 juta lah. Ditargetin. Dalam periode waktu tertentu. Tidak bisa terlalu lama juga. Tidak bisa terlalu sempit juga. Lo harus hitung. Kisarnya berapa. Itu kalau ngomong branding. Secara keseluruhan. Dari personal brand. Tapi ada lagi. Local branding. Misalnya local branding. Kita. Biasanya ngerjain untuk UMKM. Misalnya restoran ya. Restoran di daerah tertentu. Misal. Di daerah apa ya. Misalnya. Di daerah Durian Sawit lah. Gimana dikenal. Kan itu termasuk branding ya. Gimana dikenal. Di lokasi tertentu. Ya udah. Jadi. Kalau misalnya di Facebook Ads. Kita bisa targetin nih. Dititikin. Misalnya di Durian Sawit aja. 3 kilometer. Atau 5 kilometer. Di daerah Durian Sawit. Audiensnya ada berapa. Nah pikirin. Gimana caranya. Bisa ngejangkau. Minimal 80% dari orang tersebut. Dan. Dalam periode waktu tertentu. Nanti. Nanti. Dalam area. Atau radius tersebut. Kan ada orang-orang yang aktif tuh. Jadi tau tentang brand. Ada resto baru gitu. Misalnya. Atau resto ini ngeluarin menu baru. Nah. Kalau ngasih tau ke kliennya gimana. Gue. Ada beberapa tipe. Yang pertama. Dari jumlah impression. Ini ngejangkau. Apa. Tertampil berapa iklannya. Ada juga. Dari jumlah reads. Atau menjangkau berapa orang. Itu kalau branding. Dan. Ada lagi. Kalau misalnya. Tipe lebih advance lagi. Yang misalnya. Skalanya Indonesia. Atau kota-kota besar. Setelah dijalankan iklannya. Facebook. Ada survey. Jadi. Nah ini. Kelebihan. Kalau misalnya. Preferred partner. Ada semacam survey. Jadi. Mungkin teman-teman. Ngeliat di Facebook. Ada yang. Ngeliat. Ada survey yang dibentuk sama Facebook. Apakah Anda baru melihat iklan ini. Apakah Anda sudah pernah melakukan pembelian ini. Anda bisa pilih. Apa jawabannya. Itu termasuk survey. Yang kita kerjain. Jadi. Pertama. Ya tadi dari impression. Ataupun dari reads. Ada lagi. Ya berdasarkan dari. Segi brand lift. Atau ya survey dari Facebook. Itu untuk ke klien. Agud. Mau nabain. Mungkin ada pengalaman tentang branding. Ngerjain klien. Kalau branding gak ada sih. Gue. Mostly direct to customer. Customer buat selling sih ya. Kalau gue biasanya. Biasanya nyarinya leads. Karena. Mayoritas banyakan lokal bisnis. Estetik. Jadi biasanya. Ini sih. Apa. Langsung. Cost per leads. Nyarinya. Iya. Padahal gue. Gue berharap. Ada yang nanya ya. Gimana kalau misalnya. Saya dapet klien. Saya ngiklannya udah bagus. Tapi. CS nya belum. Gitu gimana. Gue nyari gitu. Padahal. Gak ada. Oke deh. Balik karena ini udah mau satu setengah jam nih. Mungkin. Ada pesan-pesan terakhir nih. Untuk bangun agency. Semangatin lah. Formalitas sebenernya. Pesan terakhir. Jangan bikin agency. Karena saya saingan. Gak. Bercanda. Bercanda. Jadi. Kalau jangan bikin agency. Kalau lo cuma pengen dapetin duit. Dan gak serius. Karena kesian juga. Klien-kliennya. Karena. Klien itu. Dateng ke lo. Pengen diselesaikan. Masalahnya bukan nambah masalah. Kalau lo benar-benar serius. Untuk bikin agency. Yang lo harus prioritaskan. Gimana caranya. Si klien bisa happy. Klien bisa asalnya sukses. Dan. Dari bantuan lo itu. Lo bisa berdampak langsung sih. Ke kliennya. Gitu aja. Kalau yang buat. Baru mulai. Perhatikan. Dari segi. Kepuasan klien. Ya semua bidang jasa sih gitu. Gitu aja lah. Kalau dari gue. Pesannya. Untuk agency. Apa ya. Ya. Intinya lo harus cobain dulu. Dan itu works. Karena. Benar kata Iqbal. Orang. Perusahaan yang datang ke agency tuh. Perusahaan yang lagi sakit. Kayak lo ke dokter. Sakit. Flu gitu. Minta disembuhin. Nah lo berarti harus. Harus biasa diagnosa. Dan lain-lain. Jadi jangan sampai salah diagnosa. Kuasain dulu skillsetnya. Karena mungkin. Kalau salah-salah Bal. Tiba-tiba boncos. Itu bukan cuman. Perusahaannya doang. Yang rugi. Tapi bisa aja. Karyawannya dipecat. Atau apa. Jadi anaknya gak bisa makan. Kayak gitu. Kayak gitu. Impactnya lumayan gede. Gitu soalnya. Tapi ya. Kalau mau mulai. Segera mulai. Belajarin skillsetnya. Dan niatin untuk bantu sih ya. Intinya gitu sih. Oke Bal. Thank you banyak. Dan teman-teman. Oh good. Semua yang udah mampir. Sampai berjumpa di live. Selanjutnya gak tau kapan. Dan kalau misalnya lo mau follow. Mau follow Instagram. Bisa di follow Iqbal. Di at Iqbal Maulana. Gua promosi dong. Boleh. Gua promosi dong. Yang gua promosiin. Ya mungkin boleh lah. Follow Instagram gua. Iqbal Maulana. Tapi yang pengen gua promosiin. Itu podcast gua. Jadi mungkin teman-teman yang mau dengerin podcast gua. Lebih lengkap tentang agency journey. Itu seperti apa. Terus bagaimana cara gua ngedapetin klien. Terus teknis-teknis yang lainnya. Gua bikin cerita lah. Dalam versi audio. Dalam format podcast. Namanya ngobrol.im. Ngobrolin internet marketing. Bareng Iqbal Maulana. Di podcast itu. Gua ngebahas tentang gimana cara gua ngebangun agency. Terus bagaimana gua handle klien. Dan banyak study case yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar. Baru mulai. Mungkin bisa juga sambil dengerin podcast gua. Di ngobrol.im. Jadi mungkin tinggal dicari aja di kolom. Misal Spotify. Ada di ngobrol.im. Atau ngobrol.im gitu. Atau enggak cari Iqbal Maulana. Nanti muncul. Enggak cuma di Spotify. Tapi lu bisa dapetin juga di Apple Podcast. Google Podcast. Dan masih banyak lagi channel podcast yang lainnya. Yang gua udah submit ke sana. Jadi bebas lu mau dengerin dari mana aja. Gitu aja sih. Kalau promosi dari gue. Thank you ya. Oh good. Kesempatannya. Gua senang bisa sharing-sharing juga. Ke teman-teman di subscribernya si Muda Cuma Sekali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini. Selama satu setengah jam bisa ngebantu. Buat teman-teman sekalian yang baru mulai. Yang baru pengen belajar tentang bikin agency. Dan mudah-mudahan bisa menjadi jalur untuk mendapatkan rezekinya. Amin. Insya Allah. Oke Val. Thank you banyak. Dan jangan lupa podcastnya didengerin. Karena itu cukup daging. Isinya daging. Banyak banget yang di-share di situ. Apalagi tentang Facebook Ads dan agency. Monggo silahkan di. Itu gue udah tulis ya. Di Spotify. Abis ini langsung dengerin. Sambil bawa tidur. Oke Val. Oke. Thank you. Dadah semuanya.